selamat menikmati pemberkasan secara offline untuk peti GAKA Guru Tahap 1 2021 Kebupaten Tunggala batas waktu pengumpulan berkasnya atau deadline-nya adalah sampai hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 jadi waktunya hanya 2 hari ya Bapak Ibu, semangat ini ada pemberitahuan yang valid yang terdapat di grup telegram bahwa dokumen atau berkas yang akan dikumpulkan ke BKD Tunggala adalah yang pertama itu ada DRH asli yang kedua itu adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli juga sampai ke poin yang terakhir yaitu fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oh iya Bapak Ibu Guru semua dokumen dari poin 1 sampai 8 tadi disimpan di map Snell Hector plastik yang warna kuning jangan lupa nama dan nomor peserta ditulis di atas mapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkas dikumpulkan di atas meja dan setiap peserta menunggu giliran namanya dipanggil dan pegawai di ruangan ini akan mengecek setiap lembar berkas yang kita kumpulkan di dalam map tadi guys oh iya Bapak Ibu Guru ada kabar gembira nih buat Bapak Ibu Guru yang telah lulus P3K tahap 1 bahwa pengumpulan berkas offline atau pemberkasan fisiknya boleh diwakilkan dengan catatan semua berkasnya lengkap jadi buat Bapak Ibu Guru yang tepat tinggalnya jauh dari BKD Kabupaten Donggala boleh nitip berkasnya sama teman apalagi buat Ibu Guru yang mempunyai anak balita dan tidak bisa ditinggal di rumah nitip berkas wajib kayaknya untung kalau tempat tinggal dekat dengan BKD Donggala kalau ada Bapak Ibu Guru yang tempat tinggalnya jauh misalnya di Sojol Utara wah ini boleh alternatif nitip berkas jangan lupa siapkan materai buat jaga-jaga jika ada berkas yang keliru